KUNCI MENGHADAPI TANTANGAN KEHIDUPAN KUNCI MENGHADAPI TANTANGAN HATINYA LAGI DI DEPAN SEMUA ORANG YANG BERDIRI DEKATNYA LALU BERSERULAH IA SURULAH KELUAR SEMUA ORANG DARI SINI MAKA TIDAK ADA SEORANGPUN YANG TINGGAL SITU BERSAMA YUSUF KETIGA IA MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA SEDAR-SEDARANYA SETELAH ITU MENANGISLAH IA KERAS-KERAS SEHINGGA KEDENGARALAH KEPADA ORANG MESIR DAN KEPADA SEISI ISTANA FIRAON DAN YUSUF BERKATA KEPADA SEDAR-SEDARANYA AKULAH YUSUF MASIH HIDUPKAH BAPA? TETAPI SEDARANYA TIDAK DAPAT MENJAWABNYA SEBAP MEREKA TAKUT DAN GEMETAR MENGHADAPI DIA LALU KATA YUSUF KAUDA SEDARANYA MARILAH DEKAT-DEKAT MAKA MENDEKATLAH MEREKA KATANYA LAGI AKULAH YUSUF SEDARAMU YANG KAMU JUAL KEMESIR TETAPI SEKARANG JANGANLAH BERSUSAH HATI DAN JANGAN MENYESALI DIRI KARENA KAMU MENJUAL AKU KESINI UNTUK MEMELIHARA KEHIDUPANLAH ALAH MENYURU AKU MENDAHULI KAMU SEDARANYA KASIH TEKS YANG KITA BACA TADDI ADALAH BAKIAN DARI SEBUAH PERISUWA YANG SANGAT MENGHARUKAN DIMANA PADA SAAT ITU YUSUF YANG DULU DIZOLIMI ATAU DIPERAHUKAN SANGAT PURUK OLEH SURERANYA DIMASUKKAN SUMUR LALU MAU DIPUNUH TAPI KEMUDIAN ADA PEDAKANG YANG LEWAT DAN KEMUDIAN MEREKA MENJUAL YUSUF KEPADA PEDAKANG ITU MENJADI BUDAK BELIAN DAN DALAM PERJALANAN ITU KEMUDIAN YUSUF SAMPEI DI MESIR DAN DIBELI OLEH SEORANG PENGUASA SALAH SATU PEMBESAR DI MESIR NAMANYA POTIFAR EMANG RIWAYATNYA TETAP TIDAK MUDAH SETELAH MENJADI KEPALA PARA PEMBANTU DI RUMAH POTIFAR KEMUDIAN DIA DIPITNAH OLEH ISRI POTIFAR DAN AKHIRNYA KARA NIA TIDAK MAU BERSINAH DAN BERBUAT DOSA YUSUF MALAH DIPITNAH DAN DIMASUKKAN KEDALAM PENJARA DI PENJARA DIA MELAKTAP MELAKUAN DENGAN BAIK TIDAK PERNAH PUSASA-PUSASI SAMPAI AKIRNYA DIA JUGA BISA BERBUAT SUATU KEBAIKAN KEPADA SEORANG DARI RIKAN MENAR BIDANA TAPI TEMUDIAN DILUBAHKAN SEDERAH KU KENA APA YUSUF TAPAH DENGAN SEMUA SITUASI ITU KENA DIA PERCAYA BAHU APAPUN YANG DIA ALAMI TUHAN IJINKAN DAN TUHAN TETAP PEDULI TUHAN PUNYA RENCANA Bagi setiap langkah kehidupannya Dia tidak risau dengan Semua situasi itu Dia tabah menghadapinya Sampai akhirnya Kemudian dia Pendek kata Dia kemudian menjadi Raja Muda Di Mesir Dia menjadi Orang nomor dua Setelah Raja Lalu Berhubungan dengan situasi Kelaparan yang sangat masif Sudaranya Datang ke Mesir Pada waktu itulah Masih saja kedua kalinya itulah Yusuf tidak tahan lagi Akhirnya dia memperkenalkan diri Dan dalam cerita tadi Yang kita baca Dia memperkenalkan diri Dia yang bertanya Masih hidupkah Bapak Lalu kemudian dia panggil Sudaranya mendekat Tapi Sudaranya pada Takut dan gemetar Tapi yang dikatakan Yusuf adalah Jangan takut Jangan bersusah hati Karena Engkau menjual aku ke sini Demi kehidupan Demi kehidupan orang banyak Tuhan menguntus aku ke Mesir Dan setelah itu Cairlah situasi Takut dan rasa gemetar Telah hilang Sudara Yang luar biasa adalah Bahwa kenapa Yusuf bisa tabah Menghadapi berbagai Perjalanan yang rumit dan sulit Bahkan dalam mempertahankan hidup Benar Dia tersandung-sandung Dalam segala Kesulitan Dia tabah Karena dia percaya Ada Tuhan Yang berkuasa Yang mengasih dan yang peduli Di balik situasi Yang dia alami Sudara aku dalam hidup ini Kita juga mengalami apa yang namanya Perjalanan Orang lain sebut Proses Perjalanan hidup itu Kadangkala tidak mudah Kadangkala rumit Kadangkala pahit Kadangkala kita dibuat kecewa Dan kalau kita dibuat menerita Sudara aku ingatlah Kalau situasi sulit dialami Tuhan izinkan Dan Tuhan tahu Itu cara Tuhan untuk Membuat kita kuat Dan membuat kita Menjadi Berpengalaman Untuk menghadapi Kesulitan Yang mungkin Akan terjadi Ingatlah Kunci Untuk kita tabah adalah Bahwa ada Tuhan Di balik semua situasi Yang kita alami Tuhan peduli Tuhan mengerti Dan ada rencana Tuhan Bagi hidup kita Semoga kita Apapun yang kita alami Tidak pernah putus asa Karena kita percaya Tuhan Pedulikan kita Mari kita berdoa Terima kasih untuk hari ini Tuhan Dalam percayaan hidup Kadangkala ada sulit Ada Keadaan yang membuat Kami Perustrasi Depresi Sesaat Tapi Kami percaya Di balik semua itu ada Tuhan Yang melatih Yang memproses kami Kami juga percaya Tuhan peduli Untuk masa depan kami Tolonglah kami semua Apapun situasi Yang kami hadapi masing-masing Ajar kami Untuk percaya Seperti Ada Tuhan yang mengerti Tuhan yang peduli Tuhan yang memproses Demi kebaikan Terima kasih Tuhan Berkati negeri kami Di tahun politik ini Supaya aman tentera mendame Dan tahun ini Memilu PPRS Perjalan lancar Dan Presiden Wakil Presiden Ditetapkan Terima kasih Tuhan Ini doa kami Amin Amat bakislam Terima kasih Tuhan